Selamat siang, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Pusat Data dan Informasi Bapak Didi Hamzar, yang kami hormati, para pejabat di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, para Kasubag dan Kepala Urusan Umum Kantor Percarian dan Pertolongan, serta para peserta lomba presentasi SPBE Basarnas. Pusdatin kami adalah Mas Rahmat Wibowo, selaku pranata komputer terampil di Pusdatin, dan ada Mas Aditya, selaku tim kreatif dan notulis, selaku calon pranata komputer ahli di Pusdatin. Sebelum memulai paparan kami, perkenankan saya untuk berpantun. Tiap hari, Pusdatin banyak permintaan daring. Kapusdatin kita yang rajin ikut mikirin. Sebelum tambah pusing mikirin asistensi daring, yuk simak paparan tim kami tentang domen, arsitektur aplikasi khusus Basarnas lewat Zoom Meeting. Para hadirin yang berbahagia, tiba saatnya kita menyimak paparan dari Mas Rahmat tentang domen, arsitektur aplikasi khusus Basarnas. Mohon host untuk dapat menampilkan akun Mas Rahmat. Terima kasih Mbak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Bapak-Ibu sekalian, dengan semangat kemerdekaan, mari kita mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat quick transpon, salam sehat bagi kita semua. Mohon izin Pak Kapusdatin, para koordinator, subkoordinator, kasubak umum, kepala urusan umum di UPT, dan Bapak-Ibu sekalian. Ijin tampilkan untuk materi. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wibowo. Di pusdatin ini, jabatan saya sebagai peranata komputer terampil dan bergabung di Basarnas ini sejak tahun 2019. Baik, kami dari tim F akan mempresentasikan domen arsitektur aplikasi khusus Basarnas yang berhubungan dengan SPBE. Berikut adalah susunan dari tim kami, di mana untuk tim kami ini dikomandoi oleh Pak Chandra Kasih, SKOM MMSI, kemudian ada moderator Mbak Sita Laksmi, kemudian ada tim notulisnya Mas Aditya, dan pemaparnya saya sendiri, Rahmat Wibowo. Menurut PPRES 95 tahun 2018, SPBE itu, sistem pemerintahan bebas elektronik merupakan penelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Dan lanjut, di mana tujuannya untuk mewujudkan tata kuala pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan equitable. Kemudian, untuk meningkatkan efisiensi, keterpaduan, dan penelenggaraan SPBE. Lanjut, kemudian dasar hukum yang mendasari SPBE ini, yang pertama, dari amanah peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 mengenai SPBE. Kemudian, ada peraturan turunannya dari Kementan PAN-RB nomor 5 tahun 2018 mengenai pedoman evaluasi SPBE. Kemudian yang ketiga, dari PAN-RB juga nomor 5 tahun 2020 mengenai manajemen risiko SPBE. Kemudian, ada yang keempat, dari PAN-RB nomor 59 tahun 2020 tentang pemantauan dan evaluasi SPBE. Di dalam PEPRES 95 tahun 2018 ini, ruang lingkup SPBE terdiri dari enam. Yang pertama, tata kuala, kemudian yang kedua audit, kemudian ada percapatan SPBE, kemudian ada manajemen SPBE, ada penyelenggaraan SPBE, kemudian yang ke-6, yang terakhir, ada pemantauan dan evaluasi SPBE. Di mana tata kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Di mana unsur-unsurnya itu ada 10 layanan. Di mana yang pertama ada rencana, induk SPBE nasional, kemudian ada arsitektur SPBE, ada peta rencana, ada rencana dan anggaran, kemudian yang kelima ada proses bisnis, ada data informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan yang terakhir, layanan SPBE. Di mana rencana induk SPBE nasional bertujuan untuk memberikan arah SPBE yang terpadu dan berkesinambungan secara nasional. Untuk arsitektur SPBE ini terdiri atas arsitektur SPBE nasional, kemudian ada arsitektur SPBE instansi pusat dan daerah. Di mana arsitektur SPBE ini ada 6 domain. Yang pertama arsitektur proses bisnis, arsitektur data dan informasi, kemudian ada infrastruktur, ada arsitektur aplikasi, ada arsitektur keamanan, ada arsitektur layanan. Yang kami highlight dari tim kami mengenai arsitektur aplikasi SPBE. Menurut PPRES 95, arsitektur aplikasi SPBE merupakan satu atau kumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi dari layanan SPBE itu sendiri. Kemudian menurut rencana pembangunan SPBE nasional, SPBE ini akan bertransformasi dari 630 instansi pusat dan kementerian yang ada di pusat dan daerah itu terdapat 27.400 aplikasi. Sehingga dengan SPBE ini diharapkan akan menjadi 50 aplikasi yang berbagi pakai atau aplikasi umum. Di mana nantinya juga akan terdapat pusat data nasional untuk 50 aplikasi tersebut. Prinsip ini juga tercantum dalam satu data Indonesia menurut PPRES 39 tahun 2019. Untuk aplikasi-aplikasi SPBE ini terbagi menjadi dua, Bapak-Ibu sekalian. Yang dimaksud dengan aplikasi SPBE ini, satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi layanan dari SPBE itu sendiri. Yang pertama, aplikasi berbagai pakai atau aplikasi umum. Yaitu aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan atau pemerintah daerah. Di mana untuk pengaturan dari aplikasi umum ini, penetapannya dari kemantian PAN-RB. Kemudian untuk pembangunannya berdasarkan dari arsitektur SPBE nasional. Dan untuk pembangunan dan pengembangan dari aplikasi umum itu sendiri berdasarkan persetujuan dari Kominfo. Dan kemananya mendapat persetujuan dari BSSN. Kemudian ada aplikasi khusus. Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tentu untuk memenuhi kebutuhan khusus dan bukan kebutuhan instansi pusat atau pemerintah daerah lain. Contoh untuk aplikasi umum seperti Sri Kandi, itu untuk Andri. Ada MySATK dari BKN, ada SpanLapor. Kemudian ada Ekinerja dari BKN, M1F dari Bapak Nas. Berikut adalah jumlah aplikasi yang ada di Bahasa Nas. Di mana persentasenya 38% itu merupakan aplikasi umum. Sedangkan aplikasi khususnya 62% atau berjumlah 35 aplikasi. Next. Berikut adalah aplikasi-aplikasi yang ada di Bahasa Nas. Ini terbagi menjadi aplikasi utama, aplikasi transaksional, dan aplikasi pendukung. Di mana aplikasi utama ini seperti Imsar, Simasjak, Siap Seagaan. Untuk transaksional seperti website, registrasi BKN, website LSP. Kemudian ada aplikasi pendukung seperti Simpek, JDIH. Kemudian juga ada aplikasi untuk menukung program WBK dan WBBM, Kansar, Semarang, Kansar Denpasar, dan Kansar Surabaya. Next. Nah, berikut adalah beberapa contoh tampilan dashboard dari aplikasi yang ada di Bahasa Nas. Seperti aplikasi Simasda, Bapak-Ibu sekalian mungkin sudah tidak asing lagi. Apalagi yang sedang melaksanakan siaga atau operasi SAR, juga sering membuka aplikasi ini. Berisi berita-berita yang ada, file aktif. Kemudian ada aplikasi Simpek, ini tentang manajemen pegawaian. Kemudian aplikasi siap-siagaan berisi data-data alut logistik. Kemudian ada website Basar Nas, kemudian ada aplikasi Sibinport untuk pendataan potensi-potensi yang ada di Basar Nas, dan kemudian ada aplikasi Imsar untuk memonetering pergerakan kapal-kapal Basar Nas. Baik yang melaksanakan operasi SAR. Kemudian lanjut. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah kondisi aplikasi Basar Nas saat ini. Di mana untuk aplikasi Simpek ini merupakan core bisnisnya. Di mana data pegawainya itu digunakan juga di aplikasi Simasda, di aplikasi siap-siagaan, di website, di binport. Itu menggunakan data API yang digunakan. Application Programming Interface. Kemudian, next. Nah, ini yang untuk diharapkan. nantinya aplikasi Simasda ini akan kita kembangkan di tahun ini dan akan berubah namanya menjadi aplikasi QRSAR, Quick Response for Search and Rescue. Di mana harapannya untuk QRSAR ini akan terintegrasi juga dari aplikasi-aplikasi yang ada di kementerian dan instasi lain seperti TNI, 4W, BNPB, Pakamla, Airnav. Dan juga, ini juga akan terintegrasi dengan aplikasi SpanLapor. Next. Kondisi aplikasi khusus saat ini, selama kurun waktu April hingga Juni 2021, pada saat update progress maintenance, aplikasi khusus masih terdapat bug, problem, dan request dari end user terhadap aplikasi khusus yang sudah terselesaikan. Jadi, untuk bug, problem, dan request, ini sudah terselesaikan, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian lanjut. Ini adalah contoh maintenance aplikasi. Ini adalah form-nya. Untuk data-data ini seperti aplikasi EduPak, siap-siagaan, itu terdapat, jika terdapat bug atau ada problem, kami selalu mencatatnya di sini dan menggunakan response time yang cepat untuk menangani masalah-masalah itu, Bapak-Ibu. Dan lanjut. Untuk kondisi yang diinginkan, nantinya bahasa mas ingin menginginkan satu aplikasi dalam satu genggaman, seperti Bapak-Ibu sekalian menggunakan gadget, seperti aplikasi Tokopedia, di dalamnya itu terdapat, bisa membuat, membayar tagihan, bisa untuk perubahan lain-lain. Jadi, semuanya dalam genggaman. Semuanya menggunakan Android, iOS, dan ini juga akan seperti web-based juga aplikasinya, di mana di dalam aplikasi gadget ini terdapat seperti website, aplikasi untuk absen, presensi, aplikasi simpak untuk menampilkan data profit pegawaian, dan QRSAR yang sedang-sedang membangunan ini. Di mana aplikasinya itu tinggal satu aplikasi hingga dapat memonitor semua aplikasi yang ada. Sehingga Bapak-Ibu sekalian tidak perlu lagi untuk mengetik link-link yang ada. Misalnya ingin menampilkan website, harus mengetik link ini. Ingin menampilkan si binport, harus menampilkan link ini. Sehingga harapannya dengan satu aplikasi itu bisa mengakomodir untuk semua aplikasi yang ada. Kemudian lanjut. Untuk pembangunan aplikasi yang ada di Basarnas, seperti yang sedang dikembangkan QRSAR ini, ini tercemin juga dalam seperti kita, itu seperti Undang-Undang Nomor 29 2014 mengenai pencarian dan pertolongan, di mana di dalamnya itu seperti start system, di dalam pembangunan aplikasi ini juga kami mengikuti seperti start komponen unsur-unsurnya seperti organisasi, fasilitasnya, komunikasi, rawat darurat, dokumentasi, dan juga seperti start stages di mana ada tahap menyadari, awareness, ada tindak awal, initial in action, kemudian ada perencanaannya, planning, dan operation. Kemudian diakhiri dengan akhir tugas atau conclusion. begitu juga dengan kami untuk membangun aplikasi menggunakan prinsip yang diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2014. Kemudian lanjut. Berikut adalah beberapa video seperti dalam masa pandemi ini, kita sering menggunakan aplikasi Zoom Meeting, di mana di dalamnya terdapat trouble-trouble. berikut adalah tip and strick dari IT. Silakan. Terima kasih. Nah, ini jika tidak ada suaranya ketika mic melakukan, ini tidak ada suaranya ketika melakukan Zoom Meeting, Bapak-Ibu. Ini adalah trik simple. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, di akhir slide ini ada suatu quote inspiratif dari ilmuwan komputer asal Amerika, LNK. Teknologi adalah segala sesuatu yang tidak ada saat Anda lahir. Believe it. Teknologi make it simple and make it better. Demikian presentasi singkat dari tim kami. Semoga bisa membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita berjuang dengan sepenuh hati untuk SPBE demi menyambut Basarnas Mas. Wabilahi Taufiq wa Hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Rahmat buat penjelasannya. Kami selaku moderator pun juga ternyata baru tahu aplikasi khusus di Basarnas ini ternyata juga banyak ya dari beberapa aplikasi tersebut. Tentunya kita berharap aplikasi tersebut bisa terintegrasi menjadi satu aplikasi yang dapat mengakomodir seluruh aplikasi yang ada. ada beberapa pertanyaan dari peserta yang sudah kami catat. Boleh minta tolong co-host untuk menampilkan pertanyaannya. yang pertama dari Bapak Amri Zuna dari KPP Banjarmasin bagaimana cara aplikasi-aplikasi khusus Basarnas bisa terintegrasi dengan aplikasi yang ada di kementerian. Yang kedua selanjutnya dari tadi di kolom chat ada dari Ibu Mita KPP Sorong apakah aplikasi khusus dalam waktu dekat akan dijadikan satu sesuai SPBE mungkin mungkin akan dibantu dijawab oleh tim kami yang lainnya Pak Chandra boleh minta tolong host tampilkan Pak Chandra yang akan membantu menjawab terkait pertanyaan dari teman-teman di kantor SAR silakan terima kasih MC terkesempatannya saya akan menjawab bagaimana pertanyaan dari Bapak Amri dari kantor pencarian pertolongan Banjarmasin bagaimana cara aplikasi khusus Basarnas bisa terintegrasi dengan aplikasi yang ada di kementerian atau badan lainnya sebetulnya teknologi yang sekarang memungkinkan untuk berintegrasi salah satunya dengan menggunakan web service ya baik berupa suatu skrip dengan transkrip tertentu seperti XML atau juga bisa menggunakan share kalau dulu mungkin lebih terkenal selain dengan RSS feed itu juga bisa nah sekarang lebih keren lagi sekarang bisa menggunakan API jadi dia otomatis data itu nanti akan terkomunikasi dua arah biar bisa langsung masuk ke suatu tabung data sehingga integrasi bisa terjadi dua arah kemudian untuk pertanyaan kedua dari Ibu Mita dari kantor pencarian pertolongan Sorong apakah aplikasi khusus dalam waktu dekat akan menjadikan satu sesuai SPV harapannya ya karena sesuai dengan amanat perpresmen tahun 2018 saat ini di tingkat nasional sedang menyusun sesuai yang tadi diinformasikan oleh Pak Rahmat akan dijadikan 50 aplikasi semoga nanti Bahasa Nas bisa menyumbang salah satu bersaing dengan 630 kementerian lainnya agar aplikasi kita bisa dijadikan satu aplikasi yang istilahnya terpercaya garanti terus batannya valid dan quick response tetapi dalam pembangunannya memang kita ada tahapan-tahapan jadi semua tahapan ini nanti tersusun dalam suatu rencanda induk SPV Basarnas yang dalam waktu 4 tahun ke depan sejak tahun 2021 bertahap dikembangkan bertahap dikembangkan kita susun pelan-pelan kita sesuaikan proses bisnisnya kita sesuaikan kembali layanan aplikasinya kita support lagi masalah infrastruktur juga aplikasi dan datanya sehingga dengan doa dan semangat SPV Insya Allah Basarnas bisa mendaftarkan salah satu aplikasinya menjadi bagian dari aplikasi SPV Nasional mungkin begitu jawaban yang saya bisa sampaikan selanjutnya saya kembalikan ke MC bagus sekali Pak cara menjawabnya saya cukup menangkap bahwa persaingan Basarnas ini untuk masuk ke dalam 50 aplikasi Nasional cukup berat tanpa bantuan dari kita semua dengan semangat SPV maka itu mustahil pasti semoga dengan adanya lomba ini teman-teman semua baik di kantor pusat maupun di daerah lebih memahami apa itu SPV sehingga kita bisa sama-sama untuk berjuang memperjuangkan aplikasi kita aplikasi khususnya Basarnas untuk dipakai di Nasional karena waktu yang terbatas teman-teman apabila masih ada pertanyaan boleh berkenan ditanyakan di kolom chat nanti panitia yang akan membantu kita memfasilitasi kita untuk menjawab pertanyaan teman-teman sekalian izinkan saya untuk meresum seluruh paparan dari tim kami agar sejalan dengan SPVE Nasional dan satu data Nasional satu data Indonesia yang efisien dan efektif maka Basarnas harus bertransformasi untuk menghindari dampak berupa inefektivitas ineficiency dan unintegrated layanan teknologi begitu resume dari kelompok kami izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun penutup sang saka merah putih berkibar bebas mari kita merayakan kemerdekaan Indonesia ke 76 dengan bekerja keras ayo kita berjuang lewat SPVE Basarnas demi Indonesia dan Basarnas kita yang akan berumur emas saya selaku moderator mengucapkan permohonan maaf dari tim kami kami mohon izin undur diri selamat siang sampai ketemu di lain kesempatan semangat quick respon afik nam jagat sama gram